Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan channel resep abi Kali ini saya akan membuat salah satu ide kue kering untuk lebaran Yaitu kue kering cornflake Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya Pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Untuk bahan-bahannya saya gunakan 150 gram tepung self-rising Kemasannya seperti ini ya Merk dari Haan Kemudian 100 gram margarin 40 gram gula halus 30 gram tepung maizena 1 butir kuning telur 1 sendok makan rum butter 1 saset susu bubuk instan Vanili bubuk secukupnya Selanjutnya ada sukade warna-warni ya seperti ini Kemudian 60 gram cornflake seperti ini ya Nanti yang dicampur dengan adonannya Untuk cara membuatnya Bismillah Pertama kita masukkan 40 gram gula halus Lalu kita masukkan 100 gram margarin Kemudian kita kocok atau kita mixer Sampai margarin dan gula halusnya tertampur dengan merata Setelah tertampur rata Kita matikan mixernya Kemudian Kemudian Kita ambil 1 butir kuning telur Lalu kita masukkan ke dalam adonan ya Kemudian kita masukkan 1 sendok makan rum butter Lalu kita masukkan vanili bubuk secukupnya saja Kemudian ini di mixer sampai semuanya tercampur dengan merata Setelah tercampur rata kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan tepung self-freshing Seperti ini ya tepungnya Sebanyak 150 gram Masukkan di atas ayakan Lalu masukkan 30 gram mezena Kemudian kita masukkan 1 saset susu bubuk instan Bahan-bahan ini semua kita ayak Sampai halus Supaya tidak ada grindel-grindelnya ya Setelah halus Kemudian kita mixer Sampai semua bahan-bahan ini tersampur dengan merata Setelah tersampur rata kita matikan mixernya Selanjutnya kita masukkan sukade yang warna-warni seperti ini ya 30 gram Kemudian cornflake-nya kita masukkan Sebanyak 60 gram Kemudian ini semua kita aduk menggunakan tangan saja ya Sebelumnya tangannya dipakai hand glove dulu ya Atau sarung tangan plastik Seperti ini Nah teksturnya seperti ini pemirsa ya adonannya Setelah tercampur rata Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu Kita siapkan loyang yang dilapisi dengan kertas roti Lalu cornflake-nya tambahannya ya Kita ambil adonannya Kita pipihkan seperti ini ya Lalu jika kurang cornflake-nya bisa kita sisipkan Seperti ini pemirsa ya Biar teksturnya itu banyak cornflake-nya Jadi renyah-renyah Seperti Kriuk gitu pemirsa ya Selanjutnya Sama kita ambil adonan lalu dipipihkan Kemudian kita sisipkan cornflake-nya ya Nah seperti ini pemirsa ya Terlihat sukadanya warna-warni Jadi tampilannya cantik Lakukan hingga selesai Hingga semua adonannya habis Dan setelah selesai semua dibentuk Kemudian ini saya akan panggang Menggunakan oven tangkring Dan dipanggang selama 25 menit Di api kecil Dan setelah matang Kuenya seperti ini pemirsa ya Tampilannya Kemudian kita akan lihat Teksturnya ya Wah ini renyah Dari kuenya dan kriuk Dari cornflake-nya pemirsa Rasanya juga enak banget Tampilannya juga cantik Kemudian untuk Dikemas Saya gunakan Topless ukuran 500 gram Yang dialah si kertas Seperti ini ya Lalu kita susun Atau kita tata Satu persatu Hingga penuh Dan setelah penuh Seperti ini Lalu kita tutup Dan dirapat Menggunakan Lakban ya Dan ini awet Dan tahan lama pemirsa ya Rasanya juga enak Kriuk dan renyah Alhamdulillah Akhirnya selesai Tutorial Cara pembuatan Kue kering Cornflake Silahkan pemirsa Untuk mencobanya Di rumah Terima kasih pemirsa Sudah menonton Video saya ini Silahkan Klik subscribe Like Share Dan komennya Dan terima kasih Atas dukungannya Mohon maaf Jika masih ada kekurangan Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh